Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob jumpa lagi bersama saya Mulu kukus di channel kukus media medianya kita semua gimana kabar kalian semua sob semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki Oke sob kalian pernah kasih secara tidak sengaja saya menghapus sebuah aplikasi apalagi aplikasinya sangat penting seperti aplikasi WhatsApp yang sobat gunakan saat ini sering sekali terjadi kasus ketika HP sedang dipinjam oleh anak kecil yang mencoba mendownload permainan tapi karena memori HP penuh maka Google Play menyarankan untuk mengonsongkan ruang penyimpanan tapi karena anak kecil tadi tidak tahu ya dia asal hapus-hapus aja di aplikasinya tahu-tahu pas membuka WhatsApp malah aplikasinya hilang nah disinilah saya coba buatkan tutorial agar aplikasi WhatsApp yang terhapus tadi bisa kembali lagi tapi sebelum lanjut ke videonya klik tombol like untuk saya dan tulis komen di bawah dan yang paling penting klik tombol subscribe ya supaya sobat selalu mendapatkan informasi yang mungkin saja bermanfaat untuk kalian Oke kita lanjut ke tutorialnya nah supaya aplikasi WhatsApp yang terhapus bisa kembali lagi sebelumnya sobat harus sudah menginstal aplikasi yang bernama dumpster nah ini aplikasinya silakan sobat download pada link deskripsi video ini ya dan saya sarankan untuk mendownload aplikasi damsternya menggunakan IDM plus karena browser tersebut memiliki beberapa keunggulan silakan sobat klik yang ada di pojok kanan atas layar HP kalian atau bisa tonton nanti di akhir video Oke lanjut jika sobat sudah download aplikasi damsternya silakan buka aplikasi file manager di HP Android kalian lalu buka folder unduhan dan serta dia nah sampai sini jangan langsung menginstalnya ya karena sobat harus menonaktifkan settingan proteksi playstore agar aplikasi damsternya berhasil diinstal silakan sobat buka Google Play klik titik titik tiga di pojok kiri atas kemudian pilih play protect disitu terlihat ikon bergerigi sobat klik kemudian nonaktifkan semua ya nah jika sudah sobat buka lagi folder unduhan damsternya tapi sebaiknya sobat matikan juga data seluler HP kalian ya oke jika sobat sudah semua mengikuti langkah-langkahnya sekarang sobat sudah bisa install aplikasi damsternya sobat klik aplikasinya kemudian pasang dan tunggu proses pemasangannya selesai ya jika aplikasinya sudah terpasang sobat hidupkan kembali data seluler nah sekarang sobat bisa langsung membuka si aplikasi damsternya tadi jadi sob seperti inilah tampilan awal ketika kita menginstalnya sekarang kalau WhatsApp sobat serhapus secara tidak sengaja enggak usah khawatir karena bisa dikembalikan kalau sudah ada damsternya sebagai contohnya disini saya akan menghapus aplikasi WhatsApp di HP saya nah ini aplikasi WhatsAppnya yang saya gunakan di HP kentang saya oke langsung aja deh kita hapus nah sekarang di HP saya sudah tidak ada lagi WhatsApp ya sudah hilang setelah beberapa saat misalnya saja kejadian ini terjadi secara tidak sengaja sobat gak perlu download lagi soalnya ngabisin paket apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini belum lagi kalau download memakan waktu lama karena masalah koneksi jaringan nah langsung aja sobat buka aplikasi damsternya untuk mengembalikan aplikasi WhatsApp yang hilang tadi nah sekarang damsternya sudah mendeteksi aplikasi WhatsApp yang terhapus tadi untuk mengembalikannya tinggal sobat klik kemudian pasang ulang kemudian pilih pasang dan gitu aja tutorial kali ini semoga menginspirasi bagi yang belum subscribe bisa tonton video saya yang lain sampai jumpa lagi di channel kukus media medianya kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati